Selamat pagi, Assalamualaikum Wr Wb Sebelumnya izin perkenalan diri Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Anissa Nurul dengan NIM G0120020 Lalu Agnes Yunita dengan NIM G0120004 Dan Alicia Mutiara dengan NIM G0120013 Disini kami akan menjelaskan materi mengenai Stereotip, Prasangka, dan Diskriminasi Pertama-tama saya akan membahas mengenai stereotip Stereotip adalah penilaian terhadap seseorang Berdasarkan persepsi terhadap kelompok Dimana orang tersebut dapat dikategorikan Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran Yang dilakukan secara intuitif oleh manusia Untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks Dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat Stereotip sering diartikan sebagai ejekan Yang merupakan gambaran-gambaran Atau tanggapan tertentu Terhadap individu atau kelompok yang dikenai prasangka Nah, stereotip ini mempengaruhi bagaimana Seseorang memproses dan menginterpretasikan informasi Intinya, stereotip itu sudah terbentuk dalam otak kita Karena stereotip merupakan gagasan atau kepercayaan Yang dimiliki oleh orang banyak tentang sesuatu Berdasarkan bagaimana penampilan mereka di luar Yang mungkin bisa jadi benar ataupun tidak benar Dan stereotip ini ada yang bernilai positif Dan ada juga yang bernilai negatif Franzoi berpendapat bahwa orang yang menunjukkan sikap stereotip bertujuan untuk Yang pertama, efisien dan memberi peluang kepada orang lain Bergabung secara kognitif dalam aktivitas kebutuhan lain Dan yang kedua, bertujuan untuk berpikir cepat Untuk memberikan informasi dasar pada tindakan segera dalam suasana tidak tentu Informasi yang kaya dan berbeda tentang individu yang kita tahu secara pribadi Menampakkan berpikir sangat bebas untuk tugas lain Dalam kenyataannya, stereotip adalah cepat berpikir Yang memberikan kita informasi yang kaya Dan berbeda tentang individu yang kita tidak tahu secara pribadi Lalu, ada tiga jenis stereotip Yang pertama, stereotip gender Yang kedua, stereotip pekerjaan Dan yang ketiga, stereotip etnis Nah, disini saya akan memberikan contoh Stereotip gender antara laki-laki dan perempuan Nah, laki-laki itu biasanya dianggap orang yang kuat Pekerja keras Dengan pola pikir yang rasional dan bertanggung jawab Sedangkan, perempuan itu dianggap sebagai seseorang yang kalem Lemah lembut dan juga anggun Sehingga, banyak yang menganggap Bahwa laki-laki itu cenderung lebih kuat Untuk melakukan pekerjaan daripada perempuan Namun, pada nyatanya Banyak perempuan yang mampu mengerjakan tugas laki-laki Nah, yang kedua itu Dalam kehidupan sehari-hari Yang kita lihat dan bisa kita rasakan juga Dalam stereotip pekerjaan adalah guru Guru atau pengajar itu biasanya dicap sebagai seseorang yang bijak Dalam contoh lain adalah Pemadam kebakaran Yang orang lihat adalah orang yang kuat, serdas, lihai, dan tanggap Dan Dewan Perwakilan Rakyat yang biasanya dilihat sebagai orang yang paling banyak melakukan tindakan korupsi Stereotip pekerjaan ini biasanya dipengaruhi oleh gender Profesi guru didominasi oleh perempuan dan pemadam kebakaran adalah laki-laki Dan tidak semua DPR itu adalah orang yang suka korupsi Karena masih banyak dari mereka yang mau jujur dan mendengarkan suara rakyat Nah, selanjutnya ada stereotip etnis yang sering kita lihat sehari-hari Contohnya yaitu suku Jawa dan suku Sunda Jika mereka berbicara Biasanya suku Jawa dan suku Sunda itu menggunakan nada yang pelan dan juga lembut Sedangkan orang yang sukunya Sumatra itu jika berbicara menggunakan nada yang cukup keras Menggunakan nada dan logat yang cukup keras Nah, sehingga biasanya suku Jawa itu dinilai sebagai orang yang ramah Dan suku Sumatra dianggap sebagai orang yang galak Namun, hal itu belum tentu benar adanya Karena masih banyak suku Sumatra yang berbicara dengan nada yang lembut Dan suku Jawa yang menggunakan nada yang keras Mereka berkata dan berbicara dengan lawan bicara yang sesuai dengan lingkungannya Saya Alicia Mutiara dengan nomor NIM 13 akan menjelaskan subah mengenai prasangka Menurut Mere, tahun 1983 Prasangka adalah suatu sikap negatif yang tidak tepat atau tidak benar terhadap suatu kelompok Atau anggota dalam kelompok tertentu Perasaan yang umumnya terkandung dalam prasangka adalah perasaan negatif Atau tidak suka, bahkan cenderung benci Kecenderungan tindakan yang menyertai prasangka Biasanya keinginan untuk melakukan diskriminasi Melakukan pelecehan verbal seperti menggunjing Dan melakukan tindakan negatif lainnya Sedangkan pengetahuan mengenai objek prasangka Biasanya berupa informasi-informasi Yang seringkali tidak mendasar Seperti latar belakang objek yang diprasangkai Misalnya, jika latar belakang kelompoknya adalah etnik A Maka seseorang yang berprasangka terhadapnya Pasti memiliki pengetahuan yang diakini benar Mengenai etnik A Terlepas pengetahuan itu benar atau tidak Ada pun tiga faktor utama prasangka Yaitu yang pertama adalah stereotip Kedua adalah jarak sosial Dan yang ketiga adalah diskriminasi Alasan munculnya prasangka Yang pertama adalah Untuk meningkatkan konsep diri Maksudnya adalah Prasangka itu muncul karena suatu individu Melakukannya karena ingin meningkatkan citra diri mereka Ketika suatu individu yang berprasangka Memandang rendah sebuah kelompok Maka hal ini akan membuat mereka yakin Akan harga diri mereka dan merasa superior Dengan kata lain Pada beberapa orang Prasangka dapat memainkan sebuah peran penting Untuk melindungi atau bahkan meningkatkan konsep diri mereka Dan alasan yang kedua adalah Untuk menghemat usaha kognitif Maksudnya adalah Ketika sebuah ancaman muncul terhadap self-esteem Maka kemudian kelompok tersebut akan menyerang Kelompok lain yang menjadi sasaran prasangka Kemudian self-esteem tersebut dapat dipulihkan Selanjutnya ada diskriminasi Sui menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka Seperti rasial, etnik, dan agama Dapat dikatakan diskriminasi adalah prejudice in action Diskriminasi hampir sama dengan prasangka Bahkan kadang-kadang kedua istilah tersebut digunakan secara bergantian Perbedaan keduanya adalah bahwa Kalau prasangka itu adalah sikap atau attitude Sedangkan diskriminasi adalah tindakan atau action Watson menyatakan bahwa diskriminasi adalah perlakuan negatif terhadap kelompok tertentu Diskriminasi adalah perilaku negatif Berupa pembedaan perilakuan terhadap orang lain yang menjadi target prasangka Merasa tidak nyaman jika duduk di samping target prasangka Menunjukkan bahwa seseorang memiliki prasangka Namun memutuskan untuk pindah tempat duduk untuk menjauhi target prasangka Adalah sebuah tindakan diskriminasi Dasar dari munculnya prasangka dan diskriminasi adalah stereotip Walaupun dikatakan bahwa stereotip adalah dasar dari prasangka dan diskriminasi Namun tidak berarti bahwa seseorang yang memiliki stereotip negatif mengenai sebuah kelompok tertentu Pasti akan menampilkan prasangka dan diskriminasi Hak-hak asasi manusia melarang adanya diskriminasi yang merendahkan martabat atau harga diri komunitas tertentu Dan bila dilanggar maka akan melahirkan pertentangan dan ketidakadilan dalam kehidupan manusia Jenis diskriminasi ada dua Yaitu yang pertama, diskriminasi langsung Diskriminasi langsung adalah bentuk perlakuan diskriminatif Dimana hukum, peraturan, atau kebijakan ditetapkan dengan mencantumkan ciri-ciri tertentu secara jelas Misalnya agama, ras, etnis, jenis kelamin, kondisi fisik Sehingga sebagian orang tidak dapat kesempatan yang sama Contohnya, perlakuan pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap etnis Tionghoa Dimana setiap aturan perekrutannya selalu menyertakan syarat warga negara asli Yang kedua, ada jenis diskriminasi tidak langsung Diskriminasi tidak langsung terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan Contohnya, perlakuan perawat dan penyedia layanan kesehatan di rumah sakit Yang lebih ramah terhadap pasien yang lebih kaya Dan akan berbeda perlakuannya terhadap pasien yang miskin Selanjutnya, ada sumber perasangka dan diskriminasi Yang dapat dipengaruhi oleh tiga faktor ini Yang pertama, ada efek kita versus mereka Perasangka dapat timbul karena adanya pemisahan dunia sosial di sekitar individu menjadi kita Atau bisa disebut individu dalam kelompok yang sama Dan mereka, individu dalam kelompok yang berbeda Pandangan ini terbatas apakah individu merupakan anggota kelompok lain Atau anggota di dalam kelompok yang sama dengan diri individu Perbedaan tersebut didasarkan pada beberapa dimensi yang mencangkup ras, agama, jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bahkan pekerjaan Lalu yang kedua, ada pengalaman masa lalu Menurut pandangan social learning, anak mempunyai sikap negatif terhadap berbagai kelompok sosial Karena mereka mendengar dan meniru pandangan yang diekspresikan oleh orang tua, teman, guru, dan lingkungannya Anak-anak tersebut akan diberi reward ketika mereka meniru pandangan tersebut Teori social learning menyatakan bahwa berbagai tindakan merupakan proses dari belajar dan dipelajari Pengalaman berinteraksi secara langsung dengan orang yang termasuk dari kelompok lain juga membentuk sikap rasial Terdapat dua aspek dari prasangka, yaitu mempertahankan perilaku berdasarkan prasangka, dan menahan diri ketika berinteraksi dengan orang yang berasal dari luar kelompok kita Lalu yang ketiga, ada sumber kognitif dari prasangka Seperti kerangka kognitif lainnya, stereotip itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap proses penerimaan informasi Menurut Baron & Bern, stereotip dan prasangka mempunyai hubungan yang sangat kuat Prasangka dapat menimbulkan stereotip, dan sebaliknya stereotip dapat memperkuat prasangka yang berkembang dalam kelompok sosial tertentu Selanjutnya adalah contoh kasus mengenai stereotip, prasangka, dan diskriminasi Yang pertama adalah stereotip Kita sering menganggap etnis Papua itu terkenal dengan keprimitifan dan agresivitas yang tinggi Tetapi faktanya tidak semua orang Papua demikian Di Papua sana itu tetap ada wilayah kota dan tidak semua daerahnya itu berdalaman Kemudian yang kedua adalah prasangka Mungkin ini sering ya terjadi pada kita teman-teman Kita sering merasa insecure atau kurang percaya diri terhadap penampilan kita Dan kita ini benci banget nih, sebel banget kalau dibandingin sama orang lain yang mungkin lebih rupawan dari kita Nah kemudian kita akan merasa bahwa kayak semua orang gak suka deh sama aku Kayak aku ini dibenci deh sama semua orang Nah padahal itu belum tentu kebenarannya Nah contoh tersebut merupakan contoh kasus dari prasangka Kemudian yang terakhir adalah diskriminasi Contohnya ini relate banget nih teman-teman Seorang guru yang memperhatikan murid-muridnya itu cuma yang cerdas Sedangkan murid yang biasa aja itu malah diabaikan Padahal setiap murid itu mempunyai kemampuan masing-masing dan berat diperlakukan setara Nah guru ini itu mengesampingkan fakta Bahwa setiap manusia itu memiliki talenta dan bakat masing-masing Yang gak bisa nih dipukul rata semuanya Kayak gitu teman-teman Selanjutnya ada upaya menurunkan prasangka dan diskriminasi Berikut adalah beberapa upaya dalam menurunkan prasangka dan diskriminasi Yang pertama menentang bias pribadi Prasangka adalah semacam cacat pada perspektif kita Karena melarang kita berpikir mempahui asumsi kita Dan membangun dinding virtual seputar pemikiran objektif kita Sekenali bias dan prasangka kita sendiri dan secara aktif Menggantinya dengan berbagai alternatif yang lebih masuk akal Misalnya jika kita memikirkan sesuatu yang stereotip tentang gender tertentu Contohnya perempuan ini perempuan pasti bersifat emosional Maka ingatkan diri kita bahwa ini adalah bias terhadap kelompok tertentu Dan bahwa kita terlalu menggeneralisasi Ingatkan diri kita bahwa jika kita memikir bias terhadap orang lain Dapat menyebabkan konsekuensi yang merugikan bagi individu tersebut Yang kedua ada meningkatkan hubungan sosial Keberagaman mungkin juga menjadi faktor yang berkontribusi Dengan kemampuan untuk mengatasi prasangka dengan baik Jika kita tidak terpapar pada berbagai ras, budaya, dan agama Kita tidak dapat sepenuhnya menerima keberagaman yang ada di dunia ini Kita benar-benar telah mengenal seseorang ketika kita berhenti menilai Mulai mendengarkan dan belajar sesuatu Hindari membenarkan prinsip stereotip saat berinteraksi dengan orang lain Prasangka dapat terjadi apabila ide yang dimiliki sebelumnya Dibenarkan melalui stigma atau stereotip Hal ini mungkin terjadi karena stereotip terkadang dianggap dapat diterima secara sosial Salah satu cara untuk menghindari pembenaran stereotip adalah Dengan tidak setuju pada orang-orang ketika mereka membuat komentar stereotip Kita dapat melawan stereotip teman dengan cara menghadapinya dengan halus Dan mengatakan sesuatu seperti itu adalah stereotip negatif Kita seharusnya mempertimbangkan bagi budaya dan tradisi Yang ketiga ada mengatasi prasangka dari orang lain Mengatasi prasangka dari orang lain dapat dilakukan dengan yang pertama Membuka diri dan menerima diri Terkadang saat kita merasa terancam oleh prasangka atau diskriminasi dari orang lain Kita menyembunyikan diri dari dunia Sehingga tidak ada lagi gangguan yang kita peroleh Bersembunyi dan menutupi identitas mungkin merupakan tindakan yang melindungi diri Tetapi juga dapat meningkatkan stres dan reaksi negatif terhadap prasangka Lebih baik mengenali siapa kita dan menerima diri kita sendiri Terlepas dari apa yang kita yakini mengenai hal yang orang lain pikirkan tentang kita Identifikasilah siapa yang dapat kita percayai dengan informasi pribadi kita Dan bersikap terbuka terhadap orang-orang tersebut Yang kedua bergabunglah dalam suatu kelompok Karena kesetia kawanan kelompok dapat membantu seseorang menjadi lebih tangguh dan bertahan Terhadap prasangka dan melindungi diri terhadap masalah kesehatan mental Kemudian yang ketiga dapatkan dukungan dari keluarga Dengan berbicara pada anggota keluarga dan teman dekat mengenai ketidakadilan yang dialami Dapat membantu mengurangi ketegangan yang dirasakan Yang keempat ada mengharapkan hasil yang positif atau netral Jika kita pernah mengalami prasangka atau diskriminasi di masa lalu Kita akan sangat berhati-hati ketika kembali mengalami hal ini Meskipun demikian, mengharapkan orang lain berprasangka terhadap kita Atau berpikir bahwa orang lain akan bertindak dengan cara tertentu Dapat meningkatkan munculnya stres Dalam hal ini, upayakan untuk tidak berharap akan ditolak oleh orang lain Lebih baik mencoba untuk melihat setiap situasi dan interaksi sebagai pengalaman yang baru Sekian hasil presentasi dari kami, kelompok ke-8 Dan dipersilahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya Ataupun menambahkan dari penyampaian materi kami Mengenai stereotip, prasangka, dan diskriminasi Lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya